Lalu untuk scrub ini kita menggunakan bahan apa sih kalau misalnya sahabat Nova menginginkan bahan alami Cika lebih menyarankan untuk mencampurkan gula dan juga minyak zaitun Halo sahabat Nova apa kabarnya nih semoga sahabat Nova dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya Nah sahabat Nova kembali lagi bersama aku Cika dan di video kali ini Cika bakal sharing Bagaimana sih cara menghilangkan telapak kaki kita yang kasar ataupun kapalan Nah buat kamu yang sudah penasaran banget yuk langsung saja simak video Cika sampai habis ya Eits tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu And happy watching sahabat Nova Nah sahabat Nova memiliki kapalan di telapak kaki kita biasanya membuat sebagian perempuan itu menjadi kurang percaya diri Apalagi kalau lagi berkunjung di rumah sanak saudara ataupun teman ataupun sang kekasih Tapi tidak kalau menggunakan alas kaki ataupun kos kaki Udah gitu kalau misalnya tersentuh biasanya langsung kerasa banget nih kasarnya Nah kalau kamu lagi merasakan hasil demikian rupa sebenarnya ada loh penyebabnya Nah penyebabnya itu yang pertama biasanya jika sahabat Nova jarang menggunakan alas kaki ataupun kaos kaki Tidak hanya itu penyebab yang kedua biasanya bisa terjadi jika sahabat Nova terlalu sering berdiri Jadi membuat permukaan kulit itu semakin tertekan Dan yang ketiga penyebabnya yaitu karena kita terlalu sering mandi yang lama Yang dalam jangka waktu lama ini bisa membuat kulit menjadi kering termasuk dalam urusan telapak kaki Lantau bagaimana sih cara mengatasinya? Langsung saja simak videonya ya Oke cara yang pertama yaitu kita harus rajin menggunakan pelembab Nah pelembab itu tidak hanya digunakan ke wajah ataupun bagian tangan dan kaki saja Namun juga ada pelembab khusus untuk telapak kaki Nah menggunakan pelembab ini bisa membantu untuk melembabkan kulit kita yang kering Sehingga bisa membuat tekstur kulit menjadi lebih halus dan tidak dehidrasi lagi Oleh sebab itu kamu bisa nih rutin menggunakan pelembab ini Nah biasanya kalau Cika sendiri menggunakan pelembab khusus telapak kaki Aku gunakan sehari sekali dan aku gunakan itu pada malam hari Jadi nanti pas pagi harinya kulit telapak kaki aku menjadi lebih halus Nah lanjut yang kedua kita juga harus rajin untuk nge-scrub telapak kaki kita Jadi gak hanya kita nge-scrub bagian tubuh dan juga bibir ataupun wajah Tapi ternyata kita juga harus rutin nge-scrub pada bagian telapak kaki Lalu untuk scrub ini kita menggunakan bahan apa sih? Kalau misalnya sahabat Nova menginginkan bahan alami Cika lebih menyarankan untuk mencampurkan gula dan juga minyak zaitun Gimana gula ini bisa membantu untuk mengangkat sel kulit mati Apa aja kalau misalnya kita ingat-ingat lagi tekstur gula itu sedikit kasar Dan juga minyak zaitun ini bisa membantu untuk melembabkan kulit kita Nah jadi kamu bisa langsung campur aja hingga merata Setelah itu kamu bisa aplikasikan ke telapak kaki Dan diamkan sekitar 15 menit ataupun sekiranya setengah kering Lalu langsung diusapkan secara halus Gak usah terlalu keras-keras karena takutnya jadi semakin iritasi Nah kalau udah dibilas dan kita aplikasikan pelembab Nah cara yang ketiga dan sederhana banget Yaitu jangan terlalu lama untuk mandi Siapa diantara sahabat Nova yang hobi banget mandi Tapi lama-lama seperti minimal 30 menit untuk mandi doang ya Nah itu harus dikurangin banget Kenapa? Karena kalau misalnya kulit kita terlalu sering terkena air Maka bisa membuat teksturnya menjadi lebih kering dan akhirnya nanti terkelupas Tidak hanya itu, buat sahabat Nova yang hobi banget Untuk mandi menggunakan air hangat itu jangan terlalu sering Karena bisa membuat kulit menjadi kasar Termasuk pada urusan telapak kaki Nah itu dia sahabat Nova 3 cara untuk membuat telapak kaki kita kembali halus dan tidak kapalan Gimana nih sahabat Nova? Kira-kira senang gak sih kalau Cika sharing seperti ini? Kalau iya yaitu di kolom komentar ya Dan seperti biasa sahabat Nova Kalau kamu suka video ini Maka jangan lupa untuk klik tombol like Subscribe, komen, komen apa saja Seputar fashion and beauty Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman sahabat Nova Kalau video ini sangat informatif Sampai jumpa di video Cika selanjutnya Sampai jumpa di video ini ya sahabat Nova Dadah Sampai jumpa di video ini ya sahabat Nova Sampai jumpa di video ini ya sahabat Nova